Nah, banyak sekarang di era pandemi ini banyak orang yang minum vitamin dan beragam macam vitamin. Apakah beragam vitamin ini memang diperlukan bagi tubuh dan memang meningkatkan ketahanan tubuh kita? Mungkin kita akan bersama dengan arusma kita pada hari ini, Dr. Alin ya. Yes, dan sudah hadir bersama kita hari ini di tengah kita yaitu Dr. Lona, spesialis farmakologi klinis. Selamat pagi, Dr. Lona. Selamat pagi, selamat pagi. Sehat, Dr. Alin? Sehat. Yes. Yuk, baik. Oke, nah, Dr. Lona, ini banyak sekali fakta mitos yang beredar di masyarakatnya. Imunitas tubuh nih, katanya terbentuk karena kita minum vitamin. Ini fakta atau mitos sih, dokter? Fakta. Fakta. Jadi, vitamin itu kan zat gizi mikro. Artinya diperlukan dalam jumlah sedikit, tetapi penting untuk tubuh kita, terutama sal-sal tubuh kita menjalankan fungsinya dengan normal. Jadi, kalau kita mampu memenuhi kebutuhan vitamin harian kita, tentunya fungsi sal tubuh kita juga akan baik dan sistem imunitas tubuh kita juga akan terjaga. Dan ini penting kan, mengingat kita hidup di masa pandemi, menghadapi si virus corona, memiliki sistem imunitas tubuh adalah salah satu faktor yang dapat melindungi tubuh kita dari kondisi penyakit ini. Nah, mungkin sekilas aja ya, bahwa mungkin sebenarnya tubuh kita ini ada yang memang vitamin ini perlu banget untuk dikondisi tambahan. Ada juga memang dalam makanan tubuh kita, makanan sehari-hari mungkin juga udah ada gitu. Betul. Jadi, sebenarnya kalau kita bisa makan makanan buah dan sayur dengan beragam, termasuk memenuhi kebutuhan zat gizi makro, disini ada karbohidrat, vitamin, mineral, karena si karbohidrat, protein, dan lemak, dan vitamin itu sebagai zat gizi mikro, kalau setiap hari kontinu persisten tentunya vitamin dan mineral dari sumber makanan tersebut sudah cukup. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu, kadang-kadang kita memerlukan tambahan vitamin dari luar. Misalnya, sedang dalam masa proses penyembuhan dari sakit, wanita hamil, atau ibu penyusui, tentunya kalau perlu tambahan vitamin dari luar bisa mengkonsumsi suplemen vitamin dalam bentuk tablet seperti ini. Ya, baik. Ini kita punya tabel di mana ada beragam kebutuhan vitamin pada tubuh kita, untuk tubuh kita ya. Kita akan bantu jelaskan kepada pemirsa kebutuhan-kebutuhan ini. Betul. Jadi, disini terlihat bahwa kebutuhan vitamin di tubuh kita ini cukup beragam. Ada beberapa vitamin di sini, ada vitamin A, vitamin B komplek, vitamin C, mineral yang cukup beragam juga, dan sehari-hari kita harus memenuhi semua kebutuhan vitamin ini. Tujuannya supaya apa? Tujuannya adalah supaya semua sel-sel yang ada di tubuh kita berfungsi dengan normal. Dan kalau ternyata kita memang memerlukan suplemen vitamin dari luar, jangan lupa kita membaca kemasan yang ada di suplemen vitamin, yang bisa terlihat seperti ini. Apakah komposisinya sudah memenuhi kebutuhan gizi harian? Jadi, bisa dilihat ya di botolnya. Nah, ini juga penting juga ya dok, kalau misalnya kita tahu tabel kebutuhan vitamin pada tubuh. Ada beberapa vitamin di sini, kebutuhan hariannya yang dianjurkan ternyata sekian. Tapi kemarin kita sempat dihebohkan nih dok, tentang vitamin D. Karena kan vitamin D kan sekarang lagi ini banget ya, lagi happening banget gitu kan ya. Nah, katanya ada nih yang bilang minimal harus seribu, minimal harus sepuluh ribu bahkan. Nah, itu kalau misalnya dok, kelebihan gitu kan. Kalau misalnya di situ kan kita sudah terlihat ya, vitamin D itu harusnya berapa gitu ya. Maksimalnya, ini 600 sampai 4 ribu. Kalau misalnya kelebihan dalam satu hari gitu ya dok, apa sih yang akan terjadi pada tubuh kita? Apakah nanti takutnya mengendap gitu ya ke organ-organ? Atau apa sih sebenarnya yang terjadi bisa dok? Tapi jangan dijawab dulu dok, sesaatlah ya kita akan kembali. Tetapi hidup sehat. Oke, kita kembali lagi nih ya. Kita seru banget lah yang ngomongin vitamin ya kan. Karena emang perbincangannya pun juga seru banget ya kan. Mengenai vitamin D nih yang kemarin lagi heboh banget gitu kan. Itu kalau misalnya kita minumnya kebanyakan berlebihan, apakah ada dampak terhadap tubuh kita? Silahkan dok, Dr. Lona. Thank you. Jadi vitamin itu kita bisa kelopokan jadi dua bagian besar. Ada yang larut air, ada yang larut lemak. Vitamin D yang ditanyakan adalah vitamin yang larut lemak. Kalau vitamin yang larut lemak ini kita konsumsi berlebihan dan jangka panjang, itu akan bisa diakumulasi di tubuh. Artinya bisa disimpen. Nah, disimpennya di mana? Biasanya di liver. Jadi, kalau-kalau kita mengkonsumsi vitamin D ini, yaitu salah satu vitamin yang larut lemak berlebihan dan itu terus-menerus, tentunya akan memperberat fungsi liver kita. Dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerusakan fungsi liver. Kalau hal ini, terus kita lakukan. Nah, bagi pembuluh darah juga ada kemungkinan di kemudian hari ada pengerasan pembuluh darah atau bahkan katuk-katuk jantung. Tapi mungkin bagi pemerintah sekalian perlu ya Dr. Lona tahu bahwa berapa sih batasnya gitu, misalnya kita konsumsi vitamin D itu. Dalam satu hari, dok. Secara umum, kalau memang kadar vitamin D-nya dalam batas normal, itu kita membutuhkan 400 international unit. Kalau kita beli misalnya vitamin D dalam bentuk tablet, itu bisa dibaca di informasi gizi tentang kandungan vitamin D itu kisaran antara seribu sampai ada yang sepuluh ribu. Tetapi sebelum kita mengkonsumsi vitamin D, alangkah baiknya kita melakukan pemeriksaan laboratorium dulu, dok. Untuk melihat level atau kadar vitamin D kita. Tentunya kalau kurang, kita membutuhkan lebih banyak daripada yang tadi atau 400 international unit. Bisa seribu sampai dua ribu international unit per hari. Hmm, gitu ya. Jadi nggak sampai yang sepuluh ribu gitu juga itu bahaya berarti ya, dok ya? Kalau dilakukan secara terus-menerus dan diakumulasi tentunya akan berbahaya. Oke. Nah, maksimal kalau minum vitamin D setiap hari berarti nggak apa-apa, dok? Minum vitamin D setiap hari boleh asal jumlahnya yang perlu diperhatikan dan cara mengkonsumsinya harus benar nih, dok. Yes, betul. Nah, ini ada lagi nih, dok. Fakta atau mitos bahwa tubuh manusia tidak dapat memprediksi vitamin sendiri. Ini fakta atau mitos, dok? Fakta. Fakta. Fakta bahwa tubuh manusia tidak dapat memproduksi. Betul. Vitamin ini kan zat gizi mikro yang artinya kita butuhkan dalam jumlah kecil, tapi tetap kita butuhkan. Dan setiap hari itu harus ada asupan ke badan kita. Tetapi sayangnya badan kita atau tubuh manusia ini tidak bisa memproduksi vitamin. Dan kalau berlebihan, terutama untuk vitamin yang larut air, tidak bisa disimpan menjadi cadangan. Hmm, gitu ya. Nah, ini penting juga ya, benar ya. Sebagai orang, kadang-kadang kan mereka ada yang takut berlebihan juga karena kelebihan vitamin. Kadang-kadang gitu. Ada juga yang karena saking panonya minumnya kebanyakan juga. Yang paling sering tuh mungkin ngomong sekarang vitamin C atau vitamin B. Vitamin C kan lagi laku banget nih sekarang nih ya. Ada nggak, bahwa satu tukang soalnya vitamin C itu, ada yang bilang, aduh ini biar kuat deh daya imun saya, minumnya dosis tinggi gitu. Nah, bedanya vitamin C sama vitamin D. Atau bedanya vitamin C dan B dengan vitamin D. Tadi vitamin D adalah vitamin yang larut lemak. Kalau kita mengkonsumsi berlebihan, kita bisa menyimpannya di liver. Dan itu akan tanda kutip berbahaya kalau dilakukan secara terus-menerus. Sedangkan kalau vitamin C dan B, itu kelompok vitamin yang larut air, dok. Jadi kalaupun kebutuhan vitamin C kita misalnya sehari, let's say 100 miligram. Terus kita mengkonsumsinya sampai 1000 miligram per hari. Itu pasti dibuang melalui urin atau melalui keringat. Jadi apakah berbahaya, lebih berbahaya yang vitamin larut lemak. Tapi kalau itu dilakukan secara terus-menerus tentunya akan menimbulkan gangguan kesehatan atau mulai timbul keluhan, gangguan saluran cerna, keram perut, mual. Oke, nah ini sekarang juga lagi happening nih dok. Suntik vitamin, katanya ini booster buat imun. Nah, itu tuh sebenarnya gimana sih dok penjelasannya dok? Suntik vitamin. Lagi-lagi vitamin itu sebenarnya cukup kalau kita bisa, menjaga asupan makanan kita tetap sehat dok. Jadi kita makan karbohidrat, protein, lemak, dan asupan vitamin dan mineral dari buah dan sayur. Dan buah dan sayur ini harus beragam setiap hari. Artinya tidak bisa setiap hari misalnya saya mau makan sayur brokoli aja selama sebulan. Tidak bisa. Jadi sehari-hari, eh setiap hari ini bergantian. Brokoli, tomat, apalagi kita kan negara tropis. Cukup banyak buah dan sayur di negara kita. Namun pada mereka-mereka yang mengalami defisiensi vitamin atau kekurangan vitamin bahkan sampai menimbulkan gejala klinis. Atau mereka yang memang tidak bisa mengkonsumsi vitamin seperti orang-orang sehat pada umumnya dan tidak bisa makan makanan dari mulut. Termasuk mengkonsumsi suplemen vitamin dari mulut seperti yang ada di depan kita ini. Mungkin dibutuhkan asupan vitamin yang disuntikkan atau yang diinjeksikan langsung masuk ke pembuluh darah pada kondisi tersebut. Tetapi artinya bisa kita katakan di sini, tidak semua orang membutuhkan vitamin yang disuntikkan atau melalui pembuluh darah langsung. Pola hidup sehat, dokter Arlen ya. Berarti hidup sehat makanya. Maka penting banget nih acara ini nih. Makanya kalau nonton tiap hari pasti jadi lebih pinter untuk hidup sehat. Betul gitu ya. Jadi sebenarnya memang vitamin tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita. Tapi kita juga butuh vitamin nih ya kan. Untuk kita berfungsi, untuk kita imunitas kita juga ya dok ya. Kurang vitamin bisa bikin gagal fokus dok. Wah itu lagi ya. Makanya gak boleh gagal paham. Jadinya gagal paham. Jadinya ya. Nah makanya tapi kita juga harus mengkonsumsi vitamin sesuai dengan kebutuhan harian ya kan. Jangan juga berlebihan dan jangan juga kurang juga. Nah makan gak boleh asal kenyang. Tapi tadi ingat bahwa ada buah dan sayuran yang menjadi sumber vitamin alami buat hidup kita. Sekali lagi apa namanya? Pola hidup sehat. Yeay. Terima kasih banyak dokter Arlen. Terima kasih dokter Arlen. Jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Saya dokter Foto Damai. Saya dokter Edita Arlen. Indonesia Hidup Sehat. Bye bye.